Bekerja ke luar negeri ya, jadi TKW dan karena aku jadi baby sister ya, jaga anak tiga bayi baru lahir ya, dan yang nomor dua umur satu tahun dan nomor tiga umur dua tahun ya, jadi Halo teman-teman, welcome back to my channel, bian bian adami kanal, berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo, bagaimana kabarnya? Aku maha damang, nah di tema kali ini saya mau menceritakan bagaimana perjalananku ke luar negeri ya, sampai ke Barcelona sini ya, Spin Barcelona sini, nah singkat cerita, tahun 1099 saya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri ya, jadi TKW dan negara tujuan yaitu Singapura ya, ya tadinya sih aku memilih Malaysian karena tidak pede dengan bahasa ya, karena itu waktu itu saya tidak mengerti sama sekali namanya bahasa Inggris itu bagaimana ya, walaupun bahasa Indonesia juga tidak terlalu pasye banget ya, waktu saat itu, jadi aku pengen ke Malaysian tadinya, tapi sponsorku mengajukan katanya kamu mending ke Singapura aja, karena di Singapura juga banyak banget katanya orang Malay, jadi yaudah aku coba aja ya dengan non-experience gitu ya, experience segala-galanya, soalnya dari kampung itu aku sama sekali tidak pernah bekerja ya teman-teman, karena lulus sekolah itu aku langsung berkeluarga ya, nikah muda gitu, jaman dulu makan pada nikah muda ya, nah setelah saya ke Singapura, Alhamdulillah saya dapat majikan yang sangat baik, dan aku jadi baby sister ya, jaga anak 3, bayi baru lahir ya, dan yang nomor 2 umur 1 tahun, dan yang nomor 3 umur 2 tahun ya, jadi, dan juga ada kakek, nenek, jadi satu rumah itu, berapa, 6 orang, plus aku, ya jadi 7 orang di dalam rumah itu, eh 8, maaf ya, soalnya kan anak 3 ya, jadi si 8 orang totalnya, satu rumah itu ya, nah singkat cerita, aku habis kontrak, karena kontrakku waktu itu hanya 2 tahun, jadi aku memutuskan untuk pulang ke kampung, karena aku ada masalah dengan mantan suami ya, jadi yang harus ada, apa, maksudnya, mesti di, ada masalah, jadi harus diberesin dulu, jadi aku gak tambah kontrak lagi, padahal bosku itu, menginginkan aku tambah kontrak ya, nah setelah selesai 2 tahun, aku pulang, untuk menyelesaikan masalahku dengan mantan suami, setelah di rumah, setelah selesai gitu ya, urusan aku sama mantan suami itu selesai, aku cuma 1 bulan di rumah, kemudian mantan bosku itu, aku yang Singapura, ngirim aku surat ya, soalnya zaman dulu kan gak ada telpon, gak ada HP ya, gak ada, cuman ya mungkin orang-orang kaya aja ya, yang punya HP atau telpon ya, soalnya aku tinggalnya tuh kampung banget, teman-teman, jadi di kampungku itu saat itu gak ada sama sekali namanya jaringan telpon itu gak ada ya, jadi kalau kita misalkan mau telpon kemana-mana tuh ke warnet, nah setelah bosku ngirim surat untuk aku kembali lagi ke Singapura, jadi aku apply visa, dan aku berangkat lagi ke Singapura, setelah nyampe aku kontrak 2 tahun lagi, jadi totalnya aku tuh 4 tahun ya, teman-teman, aku kerja di Singapura, satu bos itu 4 tahun, bahkan sampai saat ini kita masih hubungannya tuh baik banget sama mantan bosku, itu masih komunikasi sampai saat ini ya, detik ini ya, teman-teman, aku bersyukur banget punya bos seperti mereka ya, yang sangat baik, jadi seperti keluarga sendiri gitu ya, teman-teman, aku sampai terharu banget, soalnya sampai detik ini loh ya, teman-teman, aku masih komunikasi dengan mereka, bahkan anak-anaknya juga udah mempunyai anak ya, yang aku jaga dulu itu, sudah pada berkeluarga, cuman yang belum berkeluarga kayaknya yang kecil, yang aku, itu yang bayi itu ya, dia masih sekolah soalnya, tapi yang 2 itu sudah berkeluarga, dan yang nomor, yang satunya sudah punya anak 2, cowok semua ya, jadi bahagia banget, nah setelah habis lagi kontrak yang kedua, aku pulang, aku nggak mau tambah lagi, soalnya kan waktu itu gajinya itu Singapura sangat sedikit, cuma 240, kalau nggak salah ya, dan potongan gaji itu 9 bulan, jadi untuk aku, itu jaman dulu itu emang kecil banget ya, Singapura gajinya, dan juga nggak ada libur, nah, aku denger-denger itu ke Hong Kong itu ada libur, nah makanya aku pulang, nggak mau tambah kontrak lagi, dan memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong ya, nah, aku di rumah hanya mungkin berapa lama, cuma 3 minggu atau 1 bulan, itu aku kurang ingat ya, setelah itu aku memutuskan untuk ke Hong Kong, proses lagi ya, ke PT gitu, nah setelah mendapat majikan, aku berangkat ke Hong Kong tahun 2005, kalau nggak salah, soalnya nggak ingat deh ya, soalnya udah lama banget, soalnya di Barcelona aja sekarang udah 10 tahun aku tuh, ya kalau nggak salah 2005, aku berangkat, dapat bos gitu ya, dan aku cuma kontrak 2 tahun, karena yang di Hong Kong itu, bosnya kurang, inilah ya, kurang baik, dan juga masalah libur itu, korupsi libur dia itu ya, nah setelah itu aku memutuskan untuk habis kontrak cuma 2 tahun, setelah itu aku ke agensi, nyari majikan lain lagi, tapi nggak pulang dulu ke Indonesia, bisa, karena di Hong Kong itu kan bisa ya, teman-teman, kita nggak pulang dulu, maksudnya kayak stay dulu, setelah itu, soalnya di masa habis kontrak itu, kita boleh stay selama 2 minggu, kalau nggak salah ya, jadi dalam jangka 2 minggu itu, kita harus mendapatkan bos baru gitu ya, nah setelah itu aku dapat, Alhamdulillah cepat ya, aku dapat, itu aku dapat bosnya, inspektur pulis, Alhamdulillah mereka baik banget, dan jadi aku kerja bareng mereka juga jaga anak lagi ya, jadi aku tuh selalu jaga anak teman-teman, yang bos pertama di Singapura, jaga anak 3, dan yang di Hong Kong, yang bos kedua, bos pertama Hong Kong lah ya, juga jaga anak 2, cewek-cewek ya, dan yang nomor 3 itu di Hong Kong juga, juga jaga anak 3 ya, cuman yang bos kedua yang di Hong Kong, pembantunya 2 ya teman-teman, jadi aku sama orang Filipin 1, nah teman aku khusus untuk jaga anak dan bersih-bersih, kalau yang Filipin itu khusus untuk masak, makanya aku sama sekali nggak bisa masak teman-teman, karena khusus jaga anak ya, nggak ada istilah masak memasak atau ke pasar, selalu jaga anak teman-teman aku tuh, jadi aku sama bos yang kedua, yang sama inspektur pulis ini, aku cuman 3 tahun, habis itu aku beri kontrak, dan aku kerja sama orang Australi ya, temanku gitu, nah setelah itu, di tahun 2009, aku bertemu dengan suamiku ini teman-teman, kita memutuskan untuk menikah, jadi kita menikah di Hong Kong, tapi sebelum menikah aku belum beri kontrak ya, karena bosku itu baik banget, jadi kita bisa, apa, aku bilang sama bosku, kalau aku mau menikah, dan bosku juga kenal dengan suamiku ini, kita bertemu gitu, untuk menceritakan semua, maksudnya solusi gimana caranya, kita bisa menikah tanpa, break ini dulu gitu, maksudnya break kontrak, setelah menikah baru aku, nge-break kontrak ya, diputus gitu, dan memutuskan untuk ke Barcelona, setelah, ya Alhamdulillah orang, apa bosku orang Australia juga baik banget ya, sangat baik banget, mereka sangat pengertian, dan juga membantu aku, dalam proses pernikahan gitu ya, dengan syarat-syarat, dia yang support banget ya, aku bener-bener sangat terharu, dengan bosku yang Australia ini, jadi 2010 kita menikah, setelah menikah itu, langsung aku diproses, maksudnya proses apply, bisa, atau, ya ngurus-ngurus surat semuanya, untuk pindah ke Barcelona ya, setelah, semuanya beres, dan juga sangat cepat banget, karena kita statusnya sudah menikah, di konsulat, Spanyol yang di Hong Kong itu, kita dipermudah banget, Alhamdulillahnya gitu, sangat mudah, setelah, semuanya beres, kayak, kayak, pemelibu gitu ya, kartu keluarga, terus, bisa, dan, setelah itu, kita, memutuskan ke Barcelona, cuman, ini ya teman-teman, pas mau, penerbangan ke Barcelona, ingat nggak teman-teman, pas ada, Volcano di Irlandia, nah, itu pas banget, hari aku mau ke Barcelona ya teman-teman, jadinya aku delay, karena kita nggak bisa terbang ya, itu karena, gunung, itu Volcano itu, yang dari Irlandia ya, jadi penerbangannya semua di cancel, jadi, kalau nggak salah itu satu minggu kita di, maksudnya, delay gitu ya, karena bener-bener nggak bisa itu, setelah, setelah, satu minggu, udah reda gitu, kayak, ininya Volcano itu reda, kita berangkatlah ke Barcelona sini, jadi, inilah aku, itulah ya teman-teman, perjalananku, ke luar negeri itu, jadi dari, dari Singapura, ke Hong Kong, dari Hong Kong, ke Spanyol, Spanyol Barcelona ya, itulah kisahku teman-teman, dan juga ini kan, banyak juga pertanyaan, katanya, Mbak Dona, nyampe ke, itu katanya, dulunya TKW juga, iya, aku tuh, ex TKW teman-teman, ya, ex TKW, nah, yaudah teman-teman, itulah ya, perjalananku, kisahku, sampai ke Barcelona sini, ya, yaudah, terima kasih banget, buat teman-teman, yang sudah nyimak, video saya, saya ucapkan, sampai ketemu, di next video, jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe, pencet tombol loncengnya, biar kalian, tak menutupi kesempatan terbaru, dari video saya, love you semuanya, selamat menikmati,